SM Store, amanah dalam muamalah wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhaladzina amanu uttaku allaha haq wa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhaladzina suttaku rabbakumu aladzi khalqakum min nafsi waahida waqala wa minha zawjaha wa baththamin huma rijalaan kathiraan wa nisaa wa attaqu allaha aladzi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha ka'ana alaykum raqiba ya ayuhaladzina amanu attaqu allaha wa qulu qawlad sadida yuslih lakum a'amalakum wa yakfir lakum zhunubakum wa man yuqi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimahullah alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian risalah akidah disunna wal jamaah yang ditulis oleh syi'i muhammad bin soleh al-uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wa siyah pembahasan kita terakhir sampai pada pembahasan tentang definisi dari al-hululiyah dan al-ittihadiyah atau wihdatu al-wujud dari itu sudah dibahas insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan bergataan al-muallif rahimahullah ta'ala wa nu'minu bima akhbaru bihi anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam anna hu yanzilu kulla layletin ila ssamai addunya huynah yabqo thuluthan laylil al-akhir fayakul man yad'uni faastajeebu lahu wa man yasaluni faastajeebu lahu man yad'uni faastajeebu lahu wa man yasaluni faaotiyahu wa man yastaghfirni faagfirah lahu kata syekh rahimahullah ta'ala wa nu'minu dan kami yaitu ahlu sunnah wal jama'ah yang mengikuti al-quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik nu'minu kami beriman bima akhbaro bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam kami beriman dengan berita ya atau dengan apa yang diberitaukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala anahu yanzilukullalailatin bahwasanya dia Allah turun pada setiap malam turun kemana ila samaid dunya ke langit yang terdekat dengan bumi ini ila samaid dunya ad dunya itu isim tafzil dalam bentuk mu'annas mu'annas adna artinya dekat lebih dekat kalau dunya artinya juga lebih dekat tapi untuk mu'annas makanya dunya disebut dunya karena dekat tidak jauh setelah dunia ini atau setelah hidup di dunia ini sebentar setiap orang akan mati makanya dunya itu adalah sesuatu yang dekat akhirat itu yang jauh hidupan di akhirat jadi dia turun ke langit dunia ke langit yang terdekat dengan dunia ini ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir Allah turun fayaqul kemudian Allah berkata siapa yang berdoa pada aku misalnya aku akan mengabulkan memperkenankan bagi orang itu bagi doanya siapa yang memohon pada aku misalnya aku akan memberikan kepadanya dan siapa yang memohon ampun padaku misalnya aku akan memberikan ampunan kepadanya ini adalah salah satu diantara akidah ahlus sunnah wal jamaah dan dalam pembahasan ini adalah jadi cuplikan syekh yang baru kita baca ini adalah jadi boleh anda tulis di sampingnya di sampingnya alinia ini isbatu isbatu sifat sifatian anzul bahwa sunnah menetapkan sifat Allah itu turun jangan ditanya bagaimana Allah turun tidak mungkin akal kita sampai terus fudul lagi ingin tahu lagi kira-kira kalau turun itu arasnya kosong apa enggak ingin tahu lagi kira-kira kalau di Indonesia sepertiga malam terakhir ya di 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 barat belum itu masih siang terus gimana lah inilah yang membuat seorang itu rusak akidahnya ya karena dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya akhirnya bingung seandainya seorang mu'bin sebagaimana para sahabat dahulu tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ketika menerima berita dari Nabi alaihissalatussalam bahwa Allah turun pada sebertiga malam terakhir dan mengatakan siapa yang berdoa pada aku aku memberikan padanya siapa yang akan memohon padaku aku akan anugerahkan kepadanya siapa mohon ampun padaku wajisai aku ampuni padanya mereka beriman selesai masalah para sahabat dahulu seperti itu tidak diotak-atik otaknya karena memang akal manusia tidak mungkin sampai ke sana tidak mungkin sampai tidak usah tentang zat Allah tentang sifat Allah kita dalam diri kita ini ada ruh kita tidak tahu tentang ruh kita ketika tidur di malam hari kita bermimpi bermimpi seakan-akan kita dikejar padahal kita tidur bari dikejar sapi dikejar orang gila waduh capek Alhamdulillah itu sudah bisa dibayangkan ya kondisi-kondisi yang pada zat kita manusia ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa kita itu menganalisa atau mau-mau menyimpulkan apalagi tentang Allah subhanahu wa ta'ala makanya kewajiban seorang mu'min kepada Allah adalah beriman kepadanya beriman pada rasulnya apa yang diberitakan oleh Nabi kita beriman kepadanya tidak usah diotak atik ketika seorang ya mengapa mereka menyingkari sifat ini bahwa Allah turun berlangit yang terdekat dengan dunia ini karena mereka menggambarkan dengan manusia menyamakan kemudian melihat makhluk-makhluk Allah ini seperti malam di Indonesia kalau di Maroko masih siang atau sore di Amerika kalau disini malam disana siang hari terus gimana turunnya berarti turun di Indonesia tidak turun di Amerika inilah yang menjadikan rusaknya hati karena menyamakan Allah dan makhluknya padahal kewajiban orang mu'min itu adalah sam'an wa to'atan mendengar dan mengimani menaati ya istislam tundur dan patuh kepada nas-nas yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alih was salam jadi alinia ini adalah ithbatu sifat nuzul yaitu menetapkan sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan akidah ahlusunna wal jamaah yaitu menetapkan bagi Allah setiap sifat yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu sallam ya kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tetapi penetapan ini kita tetapkan sifat itu ada ya isbat bila tak'if menetapkan tanpa menanyakan bagaimana dan menanyakan bagaimana wala tanfil dan tanpa menyamakan antara sifat Allah dan sifat makhluknya wala tahrif tidak pula mengganti merubah maknanya kepada makna yang lain oh turun itu maksudnya turun rahmatnya bukan Allah yang turun lebih rahmatnya atau perintahnya rahmat Allah setiap hari turun 24 jam itu rahmat Allah tutur perintah Allah juga demikian ya jadi tidak mentahrif kepada makna yang lain tidak merobat kepada makna yang lain wala ta'til dan tidak menafikan ya atau meniadakan sifat tersebut apakah apakah sifat 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 ini sifat dhatia atau sifat filia ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah ta'ala apa yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang diri Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasulullah sallallahu sallallahu makanya kita wajib beriman kepada Allah dan dan Rasulnya kata Nabi alaihissalam ana a'lamukum billah aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah daripada namu sekalian itu kata Nabi sallallahu 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 hadith imam al-bukhari dan Allah tentu lebih tahu tentang dirinya Allah beritahukan kepada Nabi alaihissalam dan Nabi alaihissalam memberitahukan kepada kita jadi maka wajib bagi seorang mu'min dan inalah jalannya ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga sifat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu sallallahu ta'ala baik itu sifat berkaitan dengan that Allah atau berkaitan dengan perbuatan perbuatan Allah dhat dan fi'l dhat dan af'al kita tetapkan tanpa takyif wala tanfil wala tahrif wala ta'til ini empat hal dengan tidak menanyakan bagaimana sifat Allah itu bagaimana turunnya Allah dengan tidak menanyakan atau menyamakan sifat itu dan sifat yang lainnya dan sifat makhluknya juga tidak merubah maknanya kepada makna yang lain dan tidak menatikan atau meniadakan sifat tersebut kata para ulama turunnya Allah ke langit yang terdekat ini salah satu diantara sifat-sifat fi'liyah sifat-sifat berupa perbuatan perbuatan Allah s.w.t kenapa fa'alun lima yurid Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki Allah berbuat apa yang Allah kehendaki tidak ada yang tidak ada yang menghalangi Allah pernah seorang mu'attil yang menafikan sifat Allah kata kata dia aku kufur kepada Tuhan yang turun ke langit yang ke dunia dijawab sama seorang salaf aku beriman kepada Tuhan kepada Rab yang dia itu fa'alun lima yurid yang dia berbuat apa yang dikehendakinya dijawab langsung yang spontan ketika dikatakan oleh orang mu'attil itu jahmi seorang jahmi yang mengingkarisi sifat Allah aku kufur kepada Tuhan yang turun ke langit dan ke dunia dijawab aku beriman kepada Rab yang dia berbuat apa yang dikehendakinya tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang paling bisa menjawab alul batil adalah ahlu sunnah karena mereka berpegang pada ur'an dan sunnah bukan dari kepala mereka dalam masalah-masalah seperti seperti ini ya jadi sifat nuzul adalah sifat al-fi'li'ah al-laki akhbaru bihasadikul masdu' nah kalau sifat fi'li'ah itu apa kaitannya sifat fi'li'ah itu berkaitan dengan muta'alik dengan apa sifat al-fi'li'ah al-muta'alik al-muta'alik al-masy'i'ah sifat perbuatan itu kaitannya dengan kehendak sama dengan sifat 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 fi'li'ah juga sifat dhatia dipadukan antara dua sifat itu jadi sifat fi'li'ah adalah sifat yang al-muta'alikah bi-masy'i'atillah yang berkaitan dengan kehendak Allah al-laki akhmaru bihasadikul masdu' yang telah diberitahukan oleh Nabi s.a.w seorang yang jujur dan dibenarkan perkataannya tidak hanya dalam satu hadis tapi dalam banyak hadis diantara hadis yang disebutkan yaitu hadis yang disebutkan oleh asyikh rahimahullah ta'ala disini ada saya menukir sebuah fa'idah ada sebagian ulama' mengatakan kalau ada orang jahmi yang mengingkari sifat Allah datang kepada anda mengatakan katanya Allah itu turun gimana sih Allah turun apa jawabannya fa'ul 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 lahu katakan pada orang itu ya akhbarona bi'annahu yanzilu kami diberitahukan oleh Allah bahwa dia itu turun walam yukbirna kaifa yanzilu tetapi dia tidak memberitahukan pada kami bagaimana dia turun itu jawabannya ya ketika ditanya oleh seorang pengingkar sifat Allahu yanzilu fa'kaifa yanzil jawabannya akhbarona bi'annahu yanzil dia memberitahukan pada kami bahwa dia itu turun walam yukbirna kaifa yanzil tetapi dia tidak memberitahukan pada kami bagaimana dia itu turun maka kami hanya menjawab apa yang kami dapat informasi kami wajib beriman sesuai dengan apa yang diinformasikan kepada kami selebihnya kita tidak tahu demikian pula kata para ulama wa haqadha fi kulli sifat dalam semua sifat-sifat Allah kalau ditanya oleh mereka orang jahmi bagaimana Allah istawa bagaimana Allah berada di atas arsh seperti apa makanya jawabannya Allah beritahukan pada kami bahwa dia istiwa di atas arsh dan dia tidak memberitahukan bagaimana dia istiwa di atas arsh itu jawabannya hadis yang baru kita dengar tadi yaitu kata Allah s.w.t ini adalah hadis bahwa Rabb kita Allah turun ke langit yang terdekat dengan dunia ini ketika sepertiga malam terakhir kemudian Allah mengatakan siapakah yang berdoa atau yang berdoa pada aku ini saya aku akan memperkenankan doanya siapakah yang mohon pada aku disiaku berikan padanya siapakah yang mohon ampun pada aku disiaku ampuni dosanya kata syi'al albani rahmatullah alaih kultu kata beliau hadis ini dengan redaksinya yang saya bacakan tadi ini hadis yang mutawakir bukan sekadar hadis suhi mutawakir diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat nabi alaih salatu salam dan ini telah disebutkan hadis ini mutawakir diantaranya oleh al-imam ibn abdilbar al-maliki salah seorang ulama spanyol ibn abdilbar abu umat ibn abdilbar kemudian asasyi'al bani rahmatullah alaih wa fihi dalilun ala anna allaha azzawajalla fis samai ala al-arshi min fauq sab samawat kama qolatil jama'atu wahuwa min ujjatihin alal mu'tazilati wal jahmiyati fi qawlihim inna allaha jalla wa ala fi kulli makan ini perkataan ibn abdilbar jadi dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sanya Allah ta'ala di atas langit yang ketujuh di atas arsh singgah sananya yang bagaimana yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jama'ah kamaqolatil jama'ah yang dikatakan oleh ahlus sunnah wal jama'ah yang diyakini oleh mereka wahuwa min ujjatihin dan hadis ini adalah salah satu dalil salah satu hujjah mereka alal mu'tazilah untuk melawan membantah mu'tazilah wal jahmiah dan jahmiah yang mana mereka mengatakan inna allaha azza wa jalla fi kulli makan mereka mengatakan bahwa Allah berada dimana-mana pantahannya dengan hadis ini makanya Allah itu turun itu dalil bahwa Allah tidak menyatu dengan makhluknya kemudian kata as-syeh rahimahullah ta'ala dan kita beriman yakni al-sunnah wal-jamaah beriman bi'annahu ta'ala yaiti yawmal ma'ad bahwa saya Allah ta'ala akan datang di hari kiamat datang lilfasli bayna al-ibad untuk mengadili memutuskan diantara hamba-hambanya yawmul fasal diantara hamba-hamba Allah diputuskan oleh Allah apa dalilnya bahwa Allah akan datang dari kiamat untuk mengadili manusia dikawli ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala kalla iza dukkah til ardu dakkan dakka ya janganlah demikian sesungguhnya apabila bumi ini dihancurkan sehancur hancurnya ya kemudian hancur kemudian nanti manusia dibangkitkan dan akan datang ini pakai fi'il madhi ini menunjukkan pasti sama dengan hari kiamat hari kiamat itu belum terjadi tapi Allah menggunakan semua hampir semua kata-kata dalam menjelaskan tentang hari kiamat dengan fi'il lampau pasten bahasa inggrisnya apa arti pasten sudah berlaku iza sama un syakot insya qatu fi'il madhi ya iza sama un fatrat iza syamsu kuwirat semua menggunakan fi'il fi'il dikata bentuk lampau kata para ulama ini untuk mentakir kepastian hari kiamat itu semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian-kejadian dahsyat dari kiamat pasti akan terjadi itu makna dari penggunaan fi'il ma' ma' fi'il al-fi'la al-ma' al-ma' kata bentuk lampau wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa dan akan datang Tuhan dan para malaikat di saat itu sedang berbaris soffan soffa kata syihah Muhammad di dalam kitab beliau asma' asma'ullahi wa sifatuhu asma'ullahi wa sifatuhu wa mowkif ahli sunnah minham tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan bagaimana mowkif sikap ahli sunnah tentang nama-nama Allah dan sifat Allah kata syihah rahimahullah kawla ahli sunnah wal jama'ati ahli sunnah wal jama'ah mengatakan tentang firman Allah wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa dan akan datang Tuhanmu pada hari kiamat itu dan para malaikat bersof-soff artinya jaa rabbuka ayhu wa nafsuhu yajih dia Allah sendiri yang akan datang subhanahu wa ta'ala bagaimana datangnya jangan ditanya pokoknya bagaimana jangan ditanya intinya kita beriman bahwa Allah akan datang dari kiamat lak lakinah maji'un yaliku bijalalihi wa'adhamatihi datangnya Allah itu pada hari kiamat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya la yushbi'u maji'al makhlukin tidak sama dengan datangnya para makhluk wa la yumkino an nukayifahu dan tidak mungkin kita menggambarkan bagaimana datangnya datangnya Allah itu tetapi kewajiban kita adalah wa alayna an nudhifal fi'la ilallah kewajiban kita tetap menisbahkan kata kerja itu kepada Allah Allah mengatakan datang ya Allah datang bukan perintahnya yang datang bukan malaikatnya yang datang ya tapi Allah yang datang jangan ditakwilkan pada makna makna lain bagaimana datangnya wa'allahu'aklam kita tidak mengatahui wa alayna an nudhifal fi'la ilallah kita tetap mengidofahkan yang dimenisbahkan fi'il itu kata kerja kepada Allah Allah yang datang itu Allah Allah sebutkan demikian ya maka jangan dialihkan oh yang datang maksudnya bukan Allah itu yang datang malaikatnya itu yang datang perintahnya le'ininya namanya tahrif namanya memandingkan dari makna yang sebenarnya ini tidak diboleh tidak dibolehkan Allah jelas mengatakan Allah yang datang kok siapa yang menghalangi Allah kalau mau datang di hari kiamat apa ada manusia yang menghalangi apa ada akal-akal menghalangi Allah akal yang bisa gila akal yang bisa miring akal yang bisa lupa mau menghalangi sifat Allah ini ya akal yang bisa pikun maksud jadikan hujah akal ini memiliki banyak kelemahan akal manusia lupa pikun ya lalai bingung itu akal maksud lawan dengan hujah dan ayat ayat-ayat Quran dan hadis sadis nabi sallam dibenturkan dengan akal yang lemah kemudian akal manusia itu macam-macam akal si A tidak sama dengan si B kalau ada 5 miliar manusia ya akalnya ada 5 miliar jenis akal tidak bisa disamakan ya definisi air ini di gelas ini kalau ditanya 10 orang berbeda-beda bedanya satu ya ini baru satu jenis nah bagaimana sesuatu yang goib yang kita tidak tahu tentang sifat Allah Allah beritahukan pada kita kemudian kita benturkan dengan akal kita nah oleh kata itu kewajiban kita halusun awal jamaah beriman kepada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagaimana Allah kita beriman bahwa Allah Tuhan datang di hari kiamat kala untuk mengadili para hambanya kita tetap menisbahkan kata kerja yaitu ca'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang Allah menisbahkan pada pada dirinya ya kepada ilah nafsihi pada diri Allah ta'ala maka kita mengatakan sesungguhnya Allah akan datang dari kiamat dengan datang yang sebenarnya ya ini tanpa dita'awilkan kepada makna yang lain yang datang itu Allah sendiri ya kata syih dan orang-orang yang merubah-rubah makna memalikkan makna-makna ayat-ayat sifat ini kata mereka kata mereka akan datang perintah Tuhan Tuhanmu padahal Allah mengatakan Allah yang akan datang wajah di situ ditambah lagi dengan wajah yang datang itu perintah Rabbnya nah maka dari itu atas syih rahimah Allah ta'ala perbuatan seperti ini ya yakni mentahrif makna yang sebenarnya dari ayat-ayat al-qur'an ini termasuk perbuatan jinayah satu perbuatan yang yakni sebuah kejahatan ya terhadap nas-nas al-qur'an dan sunnah nabi s.a.w ini boleh kemudian jelaskan dan tidak perlu kita apa namanya bahas karena memang panjang jadi intinya bahwa al-sunnah wal-jamaah tetap beriman pada nas-nas al-qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah salah satunya adalah datangnya Allah di hari kiamat kemudian kata beliau yang berikutnya ya lanjutan dari ucapan syekh rahimahullah wa nu'minu bi'annahu ta'ala fa'alu lima yurid ya wa nu'minu bi'annahu ta'ala fa'alun lima yurid dan kita ahlu sunnah wal-jamaah beriman fa'uasanya Allah ta'ala berbuat apa yang dikandakin fa'alun lima yurid ini menjual bahwa Allah mempunyai kehendak Allah mempunyai kehendak kemudian Allah melakukan kehendaknya itu dia berbuat apa yang dikandakinya fa'alun lima yurid dia berbuat apa yang dikandakinya wa nu'minu bi'annahu iradatahu ta'ala nau'ani dan kita beriman bahwasanya kehendak Allah itu ada dua macam kehendak Allah itu ada dua dua macam yang pertama kawniyatun kehendak Allah secara kawni nanti saya akan jelaskan jadi kia pertama kawni kawniyatun iradah kawniyah ya bi'annahu nau'ani bahwa iradah Allah itu ada dua macam iradah kawniyatun yaitu iradah bersifat kawni yaqo'ubihamuraduhu yang mana apa yang Allah menghendaki akan terjadi yaqo' yaqo'ubiham terjadi dengan kehendak kawni ini muraduhu muradullah apa yang dikehendaki oleh Allah wala yelzam an yakuna mahbubannahu tetapi tidak mesti yang dikehendaki Allah secara kawni ini harus dicintai oleh Allah dicintai oleh Allah tidak mesti contoh biar gampang ya nanti akan ada sebetulnya contoh atau saya lanjutkan dulu jadi iradah kawniyah itu yang semakna dengan al-masyiyah jadi iradah kawniyah itu sama dengan al-masyiyah ya ini iradah kawniyah al-lati bi-ma'na al-masyiyah contohnya apa kakaulih ta'ala contohnya firman Allah ta'ala lausya'allahu ma lausya'allahu maqtatalu kalau seandainya Allah menghendaki tentu mereka itu tidak akan saling bunuh membunuh ya kalau Allah menghendaki walakinnallah yaf'alu ma'yurid akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki ya tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki apa yang Allah inginkan jadinya ada masyiyah seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan bunuh-bunuhan tidak akan berperang satu dengan yang lainnya tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki ya jadi ini artinya disini tidak semua yang terjadi itu yang sudah ditentukan oleh Allah harus dicintai oleh Allah sekarang Allah misalnya menciptakan iblis apa Allah cinta pada iblis ya tidak tapi Allah menghendaki adanya iblis tapi Allah tidak menciptakan iblis malah malah iblis ini contoh tapi Allah menghendaki ya sekarang kita bahas tentang irada kauniyah jadi al-irada itu naw'ani irada itu ada dua macam irada Allah ada irada kauniyah ya ada irada kauniyah fal-irada itu dalam kitab Allah itu ada dua macam ada li irada kauniyah hiya al-masyiatu shamilatu li jami'il mawjudat jadi irada kauniyah itu yang ngerti bahasa Arab boleh nulis irada kauniyah itu hiya al-masyiatu as-shamilatu li jami'il mawjudat itu arti irada kauniyah al-masyiatu kehendak Allah yang mencakup seluruh yang ada di alam semesta ini yang Allah hendaki untuk ada itu namanya irada kauniyah bahwa dia memang Allah kehendaki dia itu ada ada iblis ada fir'aun fir'aun ada Allah kehendaki tidak kira-kira fir'aun ada atau muncul sendiri fir'aun tidak mungkin muncul sendiri Allah menghendaki fir'aun itu ada jadi irada kauniyah itu ia'al masyia' as-shamilah li jami'il mawjudat semua kehendak Allah yang mencakup seluruh yang ada di alam semesta ini Allah menghendaki semuanya itu ada baik maupun buruk ini yang pertama yang kedua yang kedua al-iradatu as-shari'ah irada yang bersifat syari'ah ini adalah al-irada al-mutadominatu lil-mahabbati wal-rida ini yang berkaitan dengan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mensyariatkan sholat ya Allah mensyariatkan iman kita yang beriman kita sholat muasa zakat yang disyariatkan oleh Allah ini kaitannya dengan hal-hal yang Allah mencintainya dan meridhainya hal-hal berkaitan dengan syari'at Allah ada pun kaunia semua apa saja yang ada di alam semesta ini itu atas skandal skandal Allah Allah mengandalki terjadi ada pun syari'ah ini yang mutadhamina yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimana membedakan dua hal ini membedakannya sebetulnya sebetulnya tidak sulit apa saja yang semakna dan kehendak Allah ini artinya kaunia apa saja yang berkaitan yang berkaitan dengan cinta Allah kepada sesuatu ini artinya iroda syari'ah ya jadi membedakannya hal-hal yang berkaitan dengan masyiyah itu iroda kaunia jadi mencakup ya apa saja yang Allah akan hendaki sekarang kita contoh iroda iroda syari'ah yang kaitan dengan cinta dan ridho al-irada syari'ah contohnya dalam firman Allah wallahu yuridu an yatub alaikum ini iroda syari'ah berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai yaitu Allah ingin untuk memberi taubat kepada kalian yuridu disini artinya yuhibbu wallahu yuridu an yatub alaikum artinya ya yurid disini ingin yuriduhuna bimakna yuhibbu Allah menyukai mencintai apa untuk memberi taubat kepada kalian wala takunu bimakna al-masyia irada disini bukan masyia kenapa kalau kita taubat disini wala takunu bimakna masyia liannahu law kanal makna karna seandainya makna irada disini wallahu yuridu an yatub alaikum kalau ini makna masyia berarti begini wallahu yasha'uan yatub alaikum dan Allah mengandaki untuk menerima taubat kalian lataba ala jami'in ibad pasti Allah memberi taubat kepada seluruh hambanya kalau irada disini dalam ayat ini artinya yuhib yuhibbu kalau irada disini artinya apa masyia misalnya dikatakan wallahu yasha'uan yatub alaikum kalau itu yang kalau bermakna masyia pasti Allah akan ampuni seluruh seluruh hamba hambanya ya tapi hal ini tidak terjadi ya karena kebanyakan bani adam ini orang kafir berarti makna irada disini adalah yuhib yuhibbu wallahu yuhib an yatuba alaikum sebetulnya Allah ini ingin menerima taubat kalian atau mengampuni kalian ini ingin Allah menginginkan bukan mengandaki tapi menginginkan ini mengandung cinta tapi ini tidak terjadi Allah yang memberikan kepada sebagian hambanya saja bukan kepada semuanya makanya kalau makna yuridu disini bermakna masyia maka Allah akan mengampuni semua hamba hambanya namun hal itu tidak terjadi karena masyia kaitannya dengan apa kaitannya dengan tidak ada kaitan dengan cinta dan ridha dan ini tidak terjadi karena kebanyakan bani adam dari golongan orang-orang kafir artinya Allah ingin Allah menyukai mencintai untuk mengampuni kalian tetapi tidak lazim sesuatu yang dicintai oleh Allah itu terjadi terjadi tidak merupakan kelaziman tidak merupakan bukan merupakan kelaziman setiap yang dicintai oleh Allah itu terjadi karena hikmah Allah itu hikmah Allah memberikan konsekuensi untuk tidak semuanya terjadi karena ada hikmah dibalik itu ya ada hikmah dibalik itu Allah dalam irodah syariahnya itu ingin supaya Fir'aun itu beriman bener 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 secara irodah syariah bener makanya Allah mengutus labimu Musa untuk apa untuk mendakwai Fir'aun ya untuk mendakwai Fir'aun ini irodah syariah tapi irodah syariah ini tidak mesti terjadi toh Fir'aun tetap kafir setelah datang dua orang rasul pada Fir'aun dia tetap kafir yang terjadi apa iradah kauni kauniah yang terjadi karena ada hikmah yang besar dibalik dibalik kufurnya Fir'aun itu Allah mengandaki ada hikmah yang lain dibalik itu Allah berbuat apa Allah mengandaki Allah tidak mendolimi hamba-hambanya makanya Allah menegakkan hujah kepada hamba-hambanya kami tidak mengadab kecuali setelah memutus Rasul jadi jadi kecintaan Allah pada sesuatu itu tidak mesti terjadi karena ada hikmah dibalik itu karena ada hikmah dibalik itu semuanya yang mana hikmah itu menetapkan tidak terjadi tidak terjadi hal itu makanya contoh adalah tentang fir'aun yang saya katakan tadi itu dalam Al-Quran hampir setiap surat Al-Quran ada kisah tentang fir'aun supaya manusia betul-betul mengambil pelajar pelajaran dan itu hikmahnya diantara hikmah-hikmah yang besar kisah tentang fir'aun hampir dalam semua ayat Al-Quran surat hanya beberapa surat yang tidak menceritakan tentang fir'aun ini irodah syari'ya sekarang irodah kauniyah apa contoh irodah kauniyah contoh irodah kauniyah yang tidak mesti terjadi irodah kauniyah irodah kauniyah ini terjadi apa yang Allah semua yang Allah tetapkan terjadi terjadi itu kauniyah kalinya diantaranya adalah barang siapa yang Allah mengandaki untuk memberi petunjuk padanya Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan barang siapa yang Allah mengandaki untuk menyesatkan orang itu Allah jadikan dada orang itu sempit ya kauniyah su'adu bisama' sesak sempit ibarat orang yang naik di langit ini menunjukkan bahwa di atas itu udara berkurat dari ayat ini orang semakin tinggi semakin sesak nafasnya karena sudah berkurang udara di atas baru kemudian penelitian ilmu pengetahuan padahal sudah disebutkan Al-Quran ini contoh ayat contoh yang lain firman Allah tentang Nabi Nuh dan tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian kata Nuh kepada kaumnya jika aku ingin untuk menasihati kalian kalau Allah mengandaki untuk menyesatkan kalian irodah menyesatkan disini irodah apa kauni atau irodah syari kau kauni irodah kauni ya kau kekufuran itu ada karena ada ikmah dibalik itu ya ada ikmah dibalik dibalik itu sama dengan ayat yang sebelumnya faman yuridillah yahdiyaw yashkasudrul islam para siapa Allah mengandaki untuk memberi petunjuk padanya Allah mengandaknya kepada islam dan barang siapa yang Allah mengandaki menyesatkannya maka Allah jadikan dada yang sempit sesak seperti orang yang naik ke langit ke atas ini yang kedua ini adalah irodah kauni memang Allah mengandaki orang yang tersesat tapi Allah tidak menyukai Allah tidak mencindai kekufuran tapi Allah ciptakan kekufuran Allah tidak mencintai kekufuran tapi Allah menciptakan kekufuran itu karena hikmat dibalik itu dengan adanya kekufuran kelihatan jelas ada kaum mu'minin ada kaum kafirin dengan adanya kemunafikan ya Allah mentakdirkan kemunafikan itu ada tapi Allah tidak cinta kepada kemunafikan dan ada kemunafikan ada orang-orang yang mu'min mukhlis kepada Allah dan ada golongan yang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka dan adanya iblis ada terbagi pasukan menjadi dua yaitu awliya urrahman dan awliya syaitan dan ada iblis itu syaitan maka jelas tampak mana wali Allah mana wali syaitan jadi ketika Allah menciptakan hal-hal yang memang Allah takdirkan terjadi ini ada hikmah dibalik hikmah dibalik itu hikmah yang besar supaya orang mu'min tidak mengikuti mereka orang-orang kafir supaya jelas garis antara kekufuran dan keimanan jadi ada hikmah yang besar dibalik itu semuanya contoh irada syariah yang lainnya irada yang berkaitan dengan kecintaan Allah dan keriduan Allah dalam surah al-baqarah ayat 185 Allah mengendaki bagi kalian kemudahan artinya Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan Allah lakukan makanya syariat Islam syariat yang mudah karena Allah mencintai kemudahan bagi umat ini dan Allah laksanakan hal itu dalam syariat Allah kemudian yuridullahu liyubayyinalakum wayahdiakum sunanan lazina min kablikum wayatubah alaikum allahu alimun hakim ayat 26 surat an-nisa yuridullahu liyubayyinalakum Allah ingin untuk menjelaskan pada kamu sekalian wayahdiakum dan ingin memberi petunjuk pada kalian sunanan lazina min kablikum tentang sunnah-sunnah yang terjadi bagi orang-orang yang sebelum kalian dan Allah menginginkan untuk memberi ampunan kepada kalian yaitu kepada kaum mu'minin dan itu terjadi Allah mengampuni orang-orang yang yang beriman wallahu alimun hakim dan Allah mengatahui lagi bijaksana ya ya Allah tidak mengandaki untuk menjadikan bagi kalian kesulitan ya walakin yuridulli yutohhirakum Allah ingin untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kamu sekalian ini iroda syariah iroda syariah ini contoh-contoh dan iroda syariah sekarang pertanyaan mal fargu bainal irada al-kawniyah wal-irada as-syariah apa perbedaannya irada kawniyah dan irada syariah min haithu wuku'il murad ini kaitannya dengan terjadinya sesuatu itu apa perbedaan dua irada ini dilihat dari terjadinya irada itu kata si Muhammad bin soleil al-thaymin rahim Allah ta'ala beliau mengatakan irada kawniyah itu labuddha fiha min wuku'il murad irada kawniyah itu harus terjadi kalau Allah seorang mengendaki ini terjadi harus terjadi terjadi itu irada kawniyah ya idha aradallahu syai'an kawnan falabuddha nyakok kalau Allah mengendaki sesuatu itu terjadi maka harus terjadi sebagaimana Allah berfirman dalilnya inna ma amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun sesungguhnya perintah Allah kalau mengendaki sesuatu hanya dengan mengatakan jadi maka jadilah ini irada kawniyah sedangkan irada syari'iyah itu faqot yaqo'ul muradu waqot la yaqo' irada syari'iyah kadang-kadang bisa terjadi bisa tidak tidak terjadi kuat yuridu allahu azza wa jalla hadash syari'an Allah mengendaki sesuatu secara syari'i wa yuhibu Allah mencintainya walakin la yaqo' tapi tidak terjadi karena yang yang disintai bisa terjadi bisa tidak tidak terjadi pertanyaannya adalah hal Allah yuridul ma'asi sekarang ma'asi terjadi apa Allah mengendaki terjadinya ma'asi jawabannya kata syekh rahimah Allah itu jawabannya Allah mengendaki ma'asi itu terjadi secara kauni ada ma'asi itu tapi Allah tidak menyukainya la syara'an makanya tidak dalam syariat ini silahkan bermaksiat ada Allah mensyariatkan yang baik-baik jadi Allah mengendaki terjadi ma'asi kawunan secara kauni memang terjadi tapi Allah tidak menyukainya lakin la syara'an li'annal irada syari'a bima'nal ma'abbah karena irada syari'a itu berkaitan dengan makna cinta wallahula yuhibul ma'asi dan Allah tidak mencintai kemaksiatan walakin yuriduha kawunan ayy masyiatan tapi Allah ingin Allah mengendaki maksiatu terjadi semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah meskipun ada hal-hal yang Allah tidak menyukai terjadi Allah tidak mencintai hal itu tapi Allah tetap menetapkan ada hal itu untuk hikmah yang besar dibalik keberadaan sesuatu itu ya seperti yang saya contohkan tadi ada iblis ada yang fir'aun Allah mengutus musa Allah tidak cinta pada fir'aun tapi ada hikmah dibalik ada yang fir'aun ada orang kuffar ada hikmahnya makanya ada dakwah adanya firok-firok dolah kelompok-kelompok menyimpang supaya bisa berdakwah ya menyuruh kepada asun asun itu hikmahnya ya jadi Allah menghendaki terjadinya tapi Allah tidak mencintai hal itu semoga bisa dipahami yang tidak ngantuk saja kadang-kadang tidak bisa paham apalagi yang ngantuk jadi insyaAllah mudah-mudahan sedikit demi sedikit insyaAllah bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh